Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini kita akan belajar Satu hal yang spesial sekali Yaitu Pemrograman dasar Bahasa yang saya pilih adalah bahasa C Pemrograman C Dan kita akan mengenal Sebuah compiler legendaris namanya GCC, GNU C Compiler Kenapa ini spesial Karena Sistem operasi Unix, BSD Linux Dan bahkan Windows Semua itu dibuat dari bahasa C Bayangkan Dan pelajaran ini Tidak diajarkan di sekolah-sekolah Anda masuk SMK Anda belajar Visual Basic Tidak belajar C Anda belajar Delphi, Anda tidak belajar C Padahal ini penting sekali Sekarang kita harus mengenal dulu konsepnya Pemrograman itu Kerjaan pemrograman itu Kerjaannya programmer itu Berkisar di antara ini loh Satu baris ini Desain Desain programnya Bukan gambar ya Tapi desain Ini kompleks sekali Tapi nanti akan Anda pelajari sendiri Kemudian penulisan Nulis source code ya Nulis kodenya Ngetik kode-kodenya itu Di sini penulisan Kemudian Kan penulisannya disimpan Kemudian kita lakukan Namanya compiling To compile Compile Kemudian ada namanya linking Ini Compiling, linking Kemudian Jadi Programnya selesai Jadi Satu Yang executable Kemudian dieksekusi Nomor gamen sampai sini Tak loh Ini loh Sampai sini Oke Kita nanti akan mengetik Source code nya Terserah Pakai apa saja Terserah Jadi Tolong Dengan adanya video ini Saya ingin meluruskan Bahwasannya Banyak anak-anak muda itu Tanya di Komunitas di internet Anak-anak Indonesia Mereka tanya Dengan Nada pertanyaan Yang seakan-akan Menganggap Pemrograman itu Seperti ngetik Di microsoft word Gitu loh Mohon itu Jangan dibakai ya Pemikiran seperti itu Pemrograman Gak sesimpel itu Pemrograman itu Membutuhkan compiler Ya ini Dan compiler yang terbaik Di dunia adalah Genusi compiler ini Salah satunya Kita Anda sekali Menginstall Ubuntu Anda otomatis dapat GCC Sayang kita Gak sadar ya Ya Kita menginstall Sister Linux apa aja Kita mendapatkan Otomatis GCC Genusi compiler ini Sebuah compiler Yang luar biasa Dan Keseluruhan kernel Linux itu Dibuild pakai GCC Luar biasa kan Kita akan mengenal itu Dari awal Semoga video ini Akan bermanfaat Ya Bagi kita Karena Apa Kita akan belajar tentang Penggunaan GCC dasar Dan ini sederhana banget Sederhana Dan video ini Tidaklah sempurna Bukan yang terbaik Tapi semoga jadi Pijakan awal Bagi Anda yang sama sekali Belum pernah kenal Pemrograman Kita akan mulai ya Langsung Selain pandang Kita perkenalkan Unix BST Linux Windows Ya sudah Desain penulisan Compiling Linking selesai Oke Kita akan mencoba Masuk ke sini Bagian ini Mengetik source code Oke Saya sarankan Anda Membuat Folder di Linux Anda Folder dengan nama latihan Saya hapus dulu ya Oke Ya Kosong Oke Disini kita akan mengetik Source code Source code itu Dulu orang-orang Mungkin menyebutnya Listing Listing Kode Entahlah Apalah namanya Terserah Yang penting sekarang Kita akan Ketahui dulu Saya asumsikan Anda Belum pernah Mengenal pemrograman Anda boleh Mengetik pakai Program apapun Notepad Notepad++ Wordpad Kalau di Linux Anda pakai Gaded Atau mungkin gate Seperti saya Biasanya Atau disini saya pakai Terminal ya Anda boleh pakai Nano 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 kan gampang Pakainya Saya lebih suka pakai V Oke Terserah kan Terserah saya juga Oke Sekarang saya Bikin file Ya Berkas Namanya Program Ya Dot C Oke Dot C Kenapa? Karena ini bahasa C Ya Gitu Seterhana aja Oke Kita gak akan belajar Tentang aturan-aturan Penulisan kodenya Kita akan belajar tentang GCC Genosi compiler ini Oke Jadi saya akan Ketikkan kode balik sederhana Anda boleh mengikuti saya Ya Include STD Standard Input Output Dot H Ya Enter Kita pakai INT ya Gak void Tolong Anda yang menggunakan Windows Jangan menggunakan Kebiasaan void ya Kalau untuk mine INT mine Ya Buka kurung Print F Maksud kode program saya Hanyalah Mencetak tulisan Hello world Gitu aja Ke layar Oh maaf Ada yang saya lupakan Cuma 2 baris Kodenya Oke Kode utamanya ini Nah ini cuma 6 baris Ya Ini sudah Mencakup dasar-dasar C juga Sederhananya Ya Sekarang saya simpen ya Kalau di V ini Saya pakai W key Ya Untuk nyimpen dan quit W write Key quit Oke Kita lihat LS Ya Ini programnya Program.j Berapa ukurannya LS Main L Ukurannya 71 byte Oke Kecil ya Memang kecil isinya sedikit Sekarang kita coba ya Masuk ke sini sekarang Masuk ke bagian ini Sekarang Saya sebentar Masuk sini Berarti Bolt Oke Sekarang kita coba Kita gak perlu Bacamannya dulu Kita langsung aja Gcc Program.j Apa yang terjadi Lihat Posisi saya ada disini TMP Folder saya TMP latihan Anda terserah Mau ngikutin saya atau enggak Yang penting Anda tahu posisi Anda dimana TMP latihan Ya Foldernya disini Disini ada Namanya Program.j File nya Berkas nya Oke Sekarang kita LS Isinya apa aja sekarang Gara-gara kita menjalankan Perintah Gcc Program.j Ada sebuah Berkas baru Diciptakan namanya A.out Kalau di Bus saya ini Di terminal saya Konsuli saya Warnanya hijau Text nya Yang ini Nama berkasnya Warnanya putih Ini beda ya Artinya Yang hijau ini adalah Sebuah executable Ini tadi loh Desain penulisan ya Saya tadi udah nulis Kemudian compile Linking Compiling dan linking Ini Jadi satu Di dalam satu Perintah ini Bisa dipahami ya Gcc itu Kalau enggak ada Opsinya Otomatis Kita panggil gitu aja ya Gcc Kemudian langsung File nya namanya apa Secara otomatis Dia lakukan Compiling dan linking Dan sebelumnya Dia lakukan Pre-processing Ini bahasa-bahasa Pemrograman Bahasa-bahasa Di dalam pemrograman Anda Nanti dululah Pelajari itu Yang penting Anda terima dulu Ini ada Compiling dan linking Bersamaan Sehingga otomatis Hasilnya adalah Sebuah executable Kalau hasilnya executable Berarti kita bisa Eksekusi Nah cara eksekusinya Gimana Kan ini terminal .slash A.out .slash itu Artinya eksekusi Kita jelankan Oke Seperti saya bilang tadi Kode saya kan Akan menjalankan Menuliskan Hello world Ke terminal Ya Ke layar Inilah yang dilakukan Oleh program kita Kita telah berhasil Membuat sebuah program Tanpa perlu Nginstall aplikasi Apapun Di Ubuntu Kan enak Dengan GCC ini tadi Nah sekarang Kita pengen Lihat ya Kita pengen Lihat gimana Kalau Misalkan GCC ini Kita masuk Kesini Saya anggap Saya anggap Sudah paham Saya Bullet ini Saya matikan Kita masuk Kesini Kita hapus Rm A.out Namanya jelek A.out GCC Ya Nama programnya Apa tadi Program.c File nya Kemudian .o .o Maksudnya .output Main o Main output Maksudnya Kita bisa ganti Namanya Program Ya Programku Misalkan Kita ketekan Enter Dia akan melakukan Hal yang seperti tadi Compiling Ya Linking Kemudian Dia membuat Sebuah executable Disini terjadi Kita ls Seperti yang saya perintahkan Dia Menurut ya GCC Programnya Namanya apa File nya Berkas nya Program.c Kita Compile dan link Menjadi Programku Nah Ini Programku Kita coba ya Jalankan .slash Programku Ya Oke Bisa dijalankan Nah Di dalam Istilahnya Istilah-istilah ini Executable Programku ini Kalau di windows Kita kenal .exe Ya Akhiran .exe Itu gak berlagu Di linux Kenapa Karena linux Mampu membedakan Suatu Berkas ya Suatu file Gak melihat .c .h .exe .msi Gak melihat itunya Tapi dia bisa melihat Jeruan Berkas itu Menentukan Dia executable Atau bukan Sehingga dia bisa Disini Kita gak kenal Namanya .exe Gak kenal Tapi walaupun Begitu bisa loh Kita coba Perintah yang tadian Kita buat Programku .exe Walaupun maksudnya Bukan exe Exe windows Ini Anda bawa ke windows Pun gak akan jalan Oke Kita lihat LS Nah disini ada Programku .exe .slash Programku .exe Namanya aja Yang berubah Ya Sama Hasilnya Oke Hello Word disini Nah Kita Apa Mulai dari awal Sampai sekarang Di video ke 22 ini Kita belum pernah mengenal Pemrograman Dan ini adalah Pemrograman Yang kita lakukan sekarang Ya Kita buka Ya Program .exe Tadi Ini Adalah Langkah awal Anda Mengenal Pemrograman Di linux Ya Semoga Apa yang saya Bawakan ini Bermanfaat Bagi Start Anda Ini jelas-jelas Tidak sempurna ya Saya Harus mengatakannya Karena hanya sekian Tapi semoga Dengan ini Anda Tertarik untuk Mempelajarinya Lebih jauh Semoga ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh